Hai, nama aku Timothy, dan hari ini aku akan membahas font-font yang biasanya dipakai untuk desain-desain tertentu. Pasti setiap font itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua font dapat cocok dengan semua jenis desain yang ada. Disclaimer aja, bahwa semua font yang aku tunjukin di video ini sebenernya bisa dipakai untuk desain apa aja. Aku cuma kasih opini ku aja, yang menurutku cocok. Nah kategori ini namanya font-font untuk desain yang minimalis. Ini fontnya itu biasanya yang simple, modern, dan sangat off the time sekarang. Helvetica Siapa coba yang gak kenal sama Helvetica? Saint-Syrif yang sangat amat terkenal dan dipakai oleh industri giant fashion sekarang. Comte de Garcon, Off-White, Saint Laurent, dan lain-lain. Emang versatile banget sih fontnya, walaupun dibuat di tahun 1957, desainnya sangat amat timeless. Untitled Saint Font yang menurut aku kurang dipakai orang, dan menurut aku unik. Bukan dari bentuknya, tapi dari visi pembuatan fontnya. Font ini dibuat sama Chris Roseberry dari Klaim Type Foundry, sengaja untuk membeli kesan yang sangat biasa saja. Jadi font ini hanya mengambil karakteristik font sans serif yang gak biasa saja. Menurut aku, font ini sangat basic, dan cocok dipakai untuk desain yang minimalis, atau desain yang lebih mengutamakan ilustrasi daripada type. Font untuk desain-desain yang formal. Times New Roman Siapa yang tidak kenal sama Times New Roman? Font yang seringkali digunakan untuk makalah atau tugas sekolah. Font ini bagus digunakan untuk desain yang formal dan minimalis. Karena desainernya yang rendah, font ini dapat menggunakan suatu space dengan hemat. Editorial New Dibuat oleh Matthew Desjardins pada tahun 2019. Ini adalah font serif yang narrow, memiliki proporsi yang kondens atau kurus, memiliki ekset yang tinggi, dan merupakan typis yang statis. Font seperti ini sangat populer pada 1980-an sampai 1990-an, tetapi editorial New membawa feel yang sangat retro, dengan touch yang kontemporer. Jika dilihat dengan sendirinya, akan terlihat formal. Tetapi dengan weight yang lebih ringan, editorial New terlihat elegan. Dengan weight yang berat, akan terlihat bagus untuk suatu statement. Kategori ini, aku namain font untuk desain yang fancy. Maksudnya fancy itu, menurutku lebih classy. Contohnya, buat desain yang ada unsur beauty-nya, kayak fashion atau makeup. Tapi sebenarnya bisa untuk dipakai desain apa aja sih, tergantung konteks. Font pertama namanya Og. Font ini dibuat oleh Lucas Sharp dari Sharp Type Co. Font ini terinspirasi dan mengambil nama dari desainer buku dan calligrafer Oscar Og. Bentuk, ujung yang rounded, sama proporsi yang dilebih-lebihkan inilah yang membuat aku pilih font ini untuk kategori fancy. Font ini terlihat classy, karena style-nya yang menyerupai tulisan calligrafi pulpen yang sangat unik. Og membeli style yang berkelas dan juga kesan yang kontemporer. Jika font ini terlihat di poster-poster atau desain, pasti akan susah untuk mengabaikannya, karena desainnya sangat over the top. Orelo, didesain oleh Adrian Mitzig pada tahun 2019 untuk pizza typefaces. Font inilah font sans serif yang memiliki kontras yang sangat tinggi. Dia memiliki stroke yang lebih berat pada tepi font dan merupakan typeface yang relatif statis. Font ini seringkali dibilang sebagai tribute sans serif kepada font dido, font serif yang dikembangkan pada tahun 1784-1811. Font ini terlihat classy, karena memiliki kontras yang sangat tinggi antara upstroke dan downstroke-nya. Pada kategori ini, aku bakal nge-showcase dua font yang menurut aku cocok untuk desain yang fun. Maksudnya fun menurut aku itu, jadi font-fontnya itu kesannya playful. Dan biasanya font-font yang aku pilih ini jatuhnya sering dipakai sebagai font display, yaitu font yang dipakai untuk poster, logo, cover buku, title film, dan lain-lain. Itu font. Font ini didesain oleh Dave Coleman untuk close type co-op pada tahun 2019. Font ini adalah font slap serif, dia memiliki serif relatif panjang, dan font ini termasuk font yang reverse contrast, dan kontras fontnya itu relatif tinggi. Font ini kelihatan kayak font-font western, tapi dimoronisasikan, makanya terlihat font. Chi Font yang dibuat oleh James Edmondson tahun ini dalam font foundry Ono Type Company. Font ini baik banget with variation-nya, tapi favoritku adalah Stinkhead. Menurutku, font ini sangat unding dan playful, mirip seperti font-font sacred like 70-an yang bottom heavy, atau berat di bawah, seperti Scorpion Hoopla, atau Paribold. Ciri-ciri font ini adalah, font ini adalah display font. Cuma ada uppercase characters, font width-nya tebal, font kontrasnya juga tinggi untuk beberapa weight variations-nya. Dia memiliki round corners, sama memiliki typeface yang statis. Font untuk desain yang vintage. Cooper Black Font ini dibuat oleh Oswald Bruce Cooper pada tahun 1922 dalam foundry Barnhart Brothers & Spindler. Cooper Black merupakan font yang sering sekali digunakan untuk iklan pada jaman 1960-an sampai 1970-an, sehingga sekarang font ini memiliki kesan yang sangat retro. Walaupun dibuat pada tahun 1922, desainnya yang unik membuat font ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Ciri-ciri yang menonjol adalah jenis font Cooper ini adalah old style serif, memiliki font weight yang sangat tebal, font kontras yang rendah, dan bentuk yang sangat round. Winsor Didesain oleh Alicia Basie untuk Stevenson Blake Type Foundry. Winsor adalah font serif yang walaupun memiliki kemiripan dengan font Cooper, mendahului Cooper selama satu abad. Winsor merupakan font yang unik karena kemiringan stem pada huruf-huruf tertentu. Font ini terkesan vintage karena sering digunakan pada masa lampau. Ciri-ciri yang menonjol seperti font weight yang tebal, font kontras yang rendah, dan memiliki stress yang diagonal dalam fontnya. Itulah 10 font untuk desain-desain tertentu. Sekali lagi, ini hanya opini yang subjektif. Keep on designing and thanks for watching.